Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Captain Tsubasa Dream Team Dan di depan kalian saya mau review untuk si Takeshi Sawada The other key player of Toho Dimana disini dia bisa menjadi attack yang midfielder maupun juga defensive midfielder Dan dia merupakan tipe toughness Jadi dia merupakan salah satu pemain middle school Dan disini kalau kalian lihat stamina nya tinggi ya 1113 Attack nya sampai 22.382 dengan pass yang paling tinggi untuk attack nya yaitu 9.124 Sedangkan defense nya 15.187 dengan yang paling tinggi ini ada intercept nya Intercept nya 5.514 Sedangkan physical nya ini sampai 20.238 Dengan yang paling tinggi yang pasti ya teknik ya Karena disini untuk sawadanya ini jago pass dan juga dia jago dribble Jadi disini kalau kalian lihat untuk HA nya saya naikin dribble 25 Pass nya 25 Lalu juga speed nya 25 dan juga teknik nya 25 Sedangkan untuk team skill nya ini ada middle school 15% Nah super solid ya Dan passive skill nya ini full power gouge up Jadi kalau misalkan kalian mainkan si sawada ini di team kalian Begitu main langsung 30% pokoknya untuk full power gouge nya ya Dan disini ada toho golden duo Dari takis sawada dan juga hyuga Skill dribble masih S18 nih Belum saya naikin lagi Solid pass nya udah 50 Lalu juga swift interception nya baru 30 nih Dan ini ada hidden skill nya Ini bumping ground resistant Lalu juga full power gouge up lagi Kalau misalkan menang match up nanti nambah lagi 5% dari full power nya ya Dan ini start up juga Kalau misalkan ada toughness type Japanese player Itu all start nya nambah 2% Sedangkan untuk start up nya yang hiding skill yang keempat nya ini Yaitu toughness type hyuga nambah 5% Dan disini saya mau coba untuk di pvp kali ini Ya ini yang tim yang akan saya pakai Ya meskipun ini extreme awakening Japanese player Ada yang 17% ada yang 15% ya Ini belum ada super solid merah buat saya Jadi disini masih gaduh-gaduh sekali Untuk dari tim nya ya kalian bisa lihat Yuk langsung aja mungkin kita akan coba di pvp ya Untuk yang kali ini Kita coba ini Nah ini dia untuk pvp kali ini Ini sudah reset lagi nih Kemarin saya udah masuk di gold Ini gak tau nih kayaknya turun lagi nih jadinya ya Oke langsung aja kita akan coba lihat Apakah saya bisa nge-review dengan tenang disini Oke kita lihat nih untuk musuhnya Dan ini waduh ini belakangnya agak tumpul nih ya Kalau dari siapa namanya Dari tim merah saya ini ya Belum ada Izawa juga Izawa G23 yang bisa bikin intercept dari toughness type Japanese Ya kita lihat musuhnya Oke 800 Hmm FJ Tarkam tapi dari Cina ya Oke kita lihat nih Oke kita lihat ini Ini ah oke Oke middle school berarti ini ya Dia pakenya middle school Menarik menarik Oke kita tunggu disini Yuk Takeshi dapat bola Ini Takeshi saya berarti ya Ntar ntar Nah sini yuk Dia gak punya intercept Tapi ini kita akan langsung solid pass ke arah Hyuga kali ya Biar bisa langsung nendang Yuk Yuk Dia beristirahat untuk intercept Tapi lepas nih kayaknya Oke gila middle schoolnya Jadi sih ini ya dia Oke Lepas untuk interceptnya Langsung aja ini kita akan coba Tendang pake Hyuga 23.000 blocknya Tapi ini coba kita akan Straight line dribble dulu ya Kita tipu dulu dia Oke dia bakal block ternyata ya Tapi tidak Saya tidak Apa namanya Wah banyak blocknya ya Untuk Hyuga ya Oke Oke langsung aja kita akan Tendang kali ini Semoga bisa masuk nih Yuk Wah winning nih Wattager Shot Langsung saja ini kita lihat Hmm Oke Apakah berhasil Ngelewati Watt kasih masuk Harusnya sih Sepertinya bakal masuk nih Oke Oke bakal masuk ternyata Bener Oh sudah critical Ini padahal ya Sudah critical silver ya Tapi tetap masuk juga Wah lumayan lumayan Yuk 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 Kita unggul sekarang Unggul cepat ya Berkara Takeshi Dan juga si Hyuga pastinya Hyuganya nambah banyak Banyak buffnya ya Tadi sampai 23% Tapi ini karena Kayaknya saya Disilverkan Yang apa namanya Dari formasi sama skillnya Ini tuh gak Berguna Dia ini Kita Dikurangin lagi Sama Dari Team Skillnya Pastinya Oke dia Valence Attack Kita tunggu Apa yang akan dia lakukan Habis ini Kayaknya sih Dia bergantung sama Masuyama Salah satunya ya Ini kita defense dulu Bentar Oke Wow Chiseu Ketatanya Oke Raiju Ini apa Gila juga Mungkin kita akan sliding block Kali ya Wah Gila Sama Jepang Sama Ga Verm вроде Sama Terima kasih telah menonton! 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 dulu, oke gak apa-apa gak masalah, ini kita ambil lagi pake Takeshi, mungkin kita kasih ke Tsubasa lagi kali ya ya Tsubasa kan disana ya langsung aja kita kasih Tsubasa harusnya lepas juga, oke langsung dapet Tsubasa yush oke untung ini bukan si apa namanya si soda yang ini ya, yang mantep banget bloknya ya oke, ultimate slider shotnya masih level 20 lagi ya belum dinaikin lagi ya pintar sekali oke yushko ya kita liat apakah dia masih berhasil lagi setelah tadi tendangannya Tsubasa depan mulut gawang nih kayak gini, baru masuk ya pak ya hebat juga ini sudah angle-nya tadi rasanya agak sempit baru masuk seperti ini ya oke masuk 2-0 kita ya, menang nih si assist berarti 2 ya gila deh kayak Bruno Fernandes juga nih jago Takeshi nya oke kita liat dulu nih apakah kita masih bisa menambah 1 goal lagi atau dia mungkin akan mencetak 1 goal lagi ini terlalu ngasih ke ini nih terlalu ngasih ke Matsuyama oke, nah ini dia yang menariknya nah, ayo mau gimana nih mau Tachibana Twins saya lade ini kalau mau Tachibana Twins yuk untung membawa Mitsubi yang ini ya oke dong dapet dong ya waduh misalnya enggak terdapat oke, waduh Aoi yang dapet oke, oke, oke kita mundur dulu bentar mundur dulu sip dapet dong waduh gila gak dapet terdapat oke, Chiseu yang dapet disini Chiseu yang dapet disini Chiseu ngasih Raizu nih kayaknya hmm gila oke Raizu dari Chiseu disini kita lihat kita lihat nih Chiseu ngasih Raizu sekarang masih tinggian ini sih si Morisaki ya coba kita lihat nih apakah masih bisa ditangkap oleh Morisaki kita tunggu yuk apakah Morisaki yang terlempar 22 ribu nih yuk oke ya masih dapet ternyata ya waduh sip 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 wah mantap 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 oke ini kita lihat lagi disini berarti sisa eh salah ngapain udah menang juga sih oke sip itu aja sih mungkin yang dari Takeshi Sawada nya ini mungkin kalau skill dribble nya nanti setelah ini saya kasih lihat dulu untuk animasinya ya oke jadi ini untuk yang skill dribble nya sawada ini kalau kalian tau skill dribble ini si Tachibana pun punya ya kayak gini ya ini dribble biasa aja sih memangnya oke sip kalau gitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton jika kalian suka langsung aja tinggalkan like di subscribe juga untuk video Captain Subasa Dream Team lainnya dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau disini saya udah ada ya nge-review untuk si sawada MS yang merah yang limited ini dan ya bagus banget sih kalau menurut saya terutama untuk di tim merah ya dan juga juga merah wuduh Roberto Kato merah kalau gitu terima kasih banyak sampai jumpa dadadadam selamat menikmati terima kasih terima kasih